disini kita sambungin langsung listrik ya kita nyalain langsung dan switch off nya wah ini terang banget ya dan ini anti flicker bener bener anti flicker ya ini bagian oke teman teman semuanya balik lagi di review lampu let bersama bang lightning dan buat teman teman yang baru aja ngikutin channel ini jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan aktifin tombol notifikasinya supaya teman teman dapat informasi informasi terbaru dari dunia lighting dan di video kali ini kita bakal nge review lagi sebuah lampu light outdoor light atau lampu tembak led dengan daya 200 watt nah ini teman teman lihat disini ya ini model terbaru dengan penggunaan smd 8 titik dayanya 200 watt proteksi ratingnya indeks proteksi 66 atau ip 66 aman terhadap hujan dan juga panas light decol is less than 5% nah ini jadi naik turun ke dayanya itu gak sampai 5% dari 200 watt ini bener bener murni kemudian 10 ribu jam udah di testing ya untuk daya tahannya dan kita lihat disini ini lumayan gede sih ya untuk ukurannya dari segi ukuran ini di ukuran dusnya sendiri 42 cm dikali 33 cm ya ini untuk packaging dusnya dari segi lampunya ini lumayan padat sih dan kita lihat disini udah ya untuk cahayanya cahaya warna putih ya ini kita akan langsung buka aja kita lihat apa aja isi dari paket pembeliannya di bagian dalamnya ini sudah langsung teman-teman dapetin adalah lampunya langsung dengan packaging plastik led waduh lumayan berat ya ini ya oke ini dia untuk lampunya led lampu sorot 200 watt dengan model SMD float ya 8 titik oke bisa lihat disini ya ini index proteksinya 66 materialnya disini ada kaca bening dengan penggunaan 8 buah mata led SMD berdaya 200 watt untuk penggunaannya sendiri ini listriknya AC 220 volt penggunaan listrik lokal dan untuk kabelnya ini ada 3 jalur kabel yang teman-teman bisa sambungin jika teman-teman pakai 2 kabel sambungin di warna coklat dan warna biru warna kuning ini sebagai ground bisa tidak usah dipakai dan kalau teman-teman pakai penggunaan 3 kabel maka lampu kuning kabel kuning ini digunakan sebagai ground ya disini penggunaannya ada bracket dengan 2 buah penggunaan dimana kita bisa menggunakan bagian tengah bracket untuk mengatur angle beamnya ke kanan ke kiri dan ke atas ke bawah ya kemudian jika teman-teman mau menggunakannya pada fix penempatan yang fix kita bisa pakai penempatan di kanan dan kiri dua sisi jadi yang bisa diatur angle-nya hanya atas dan bawahnya aja dan ini bagian belakangnya sudah menggunakan head sink cooling untuk penggunaan pembuangan panas dari LED-nya ini benar-benar kokot dengan material besi aluminium dan penjepitnya ini menggunakan baut belakang ini sudah indeks proteksinya IP66 jadi tidak usah khawatir untuk cuaca hujan dan juga panas sudah bisa dioperasikan dan aman terhadap gangguan cuaca oke kita akan coba lihat daya terang dari lampu ini untuk penggunaan listrik 220V oke kali ini kita akan coba untuk pengetesan dari lampu ini jadi teman-teman gunakan tester meter penggunaan AC 220V langsung sambungin aja listrik lokal 220V ini saya akan coba cek untuk tingkat keterangan dari lampu tembak ini apakah dia sesuai dengan spesifikasi yang ditampilkan disini kita sambungin langsung listrik ya kita nyalain langsung dan switch off nya wah ini terang banget ya dan ini anti flicker benar-benar anti flicker ya ini bagian cahaya pada kamera enggak berkedip benar-benar cahayanya ini murni bagus ya untuk keterangannya sendiri ya kita lihat disini untuk tingkat keterangannya ini sampai dengan 187,4% jadi hampir 200 watt dayanya murni ya dan penggunaan lampu ini teman-teman bisa gunain untuk penerangan outdoor buat di proyek ataupun gedung-gedung dengan kualitas cahaya yang super bright oke produk perjaminan garansi 1 tahun full spare part ya dan teman-teman bisa aplikasiin buat penggunaan penerangan outdoor di lapangan dengan cover area yang cukup luas oke nanti kita akan coba cek untuk penggunaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati